Intro Perkenalkan nama ku Rudi, umur 34 tahun, aku mempunyai sebuah kisah indah dengan ibu mertuaku, yang bernama Fitri, 43 tahun. Pengalaman yang tidak aku rencanakan sebelumnya itu, terjadi di atas kapal. Di saat aku dan ibu mertuaku sedang perjalanan pulang, pulang dari mana? Ya jadi ceritanya itu, ibu mertuaku itu mengantarkan adik kiparku yang akan bekerja, di pulau di mana aku tinggal dengan istriku. Setelah tinggal di rumahku selama dua minggu, akhirnya aku diminta tolong oleh istriku, pergi mengantarkan ibu mertuaku itu pulang. Karena kebetulan aku bisa ambil cuti tahunan. Besok itu aku mau antar pulang ibu mertuaku dari ujung timur Indonesia. Aku berencana mau naik kapal laut saja der. Karena selama ini, kalau berpergian aku belum pernah naik kapal laut. Jadi aku akan mencoba saja der. Walaupun itu harus ditempuh dengan lama perjalanan satu mingguan. Setelah membeli tiket kapal laut kelas satu, aku langsung berkemas-kemas untuk persiapan besoknya, untuk berangkat. Tiba saatnya aku dan ibu mertuaku menuju pelabuhan. Setelah segalanya macam proses pemeriksaan tiket dan bercampur aduk dengan para penumpang. Akhirnya aku dan ibu mertuaku pun naik dan masuk kamar yang ada di kapal itu yang kelas satu. Setelah meletakkan barang bawaan, aku berjalan-jalan sebentar di sekitar area kapal, sambil menunggu, karena sepertinya sebentar lagi kapal akan berangkat. Setelah kapal beranjak jauh dari pelabuhan, aku pun kembali ke kamarku itu. Lagi pula kasihan, kalau ibu mertuaku aku tinggal sendirian saja terlalu lama. Setelah aku memasuki kamar itu, tampak ibu mertuaku sekilas melihatku, dan tersenyum dengan begitu manisnya terlihat di mataku. Entah kenapa ya, senyum ibu mertuaku itu terasa begitu berbeda yang aku rasakan. Entah karena suasana saat itu hilang sunyi, karena hanya kami berdua saja yang ada di dalam kamar itu. Akhirnya kita berdua pun berbincang-bincang tentang banyak hal di kamar kapal itu. Sambil aku sesekali memperhatikannya, wow ternyata, sempat aku melihat ada sesuatu yang tampak demikian, yang ditutupi oleh jilbab dan bajunya itu. Lumayan juga nil, batinku. Waduh, kenapa jari begini pikiranku pada ibu mertuaku sendiri? Padahal selama ini, aku biasa-biasa saja pada ibu mertuaku ini. Apakah karena kondisi saat itu, yang begitu menjanjikan? Bagaimana tidak, selama seminggu, akan berdua saja di dalam kamar kapal itu? Iman sih mungkin masih kuat, tetapi bagaimana dengan si iminku? Malam pertama itu, masih belum terjadi, yang istimewa antara aku dengan ibu mertuaku itu. Keesokan paginya, kami pun pergi sarapan di atas kapal itu. Setelah selesai makan pagi, aku bersama ibu mertuaku itu jalan di koridor kapal, sambil bercerita dan diiringi dengan gurauan-gurauan kecil. Karena luar koridor itu, anginnya cukup kencang. Maka saat aku berjalan di sampingnya, Han, aku mencilium bau wangi yang begitu menggul dari ibu mertuaku yang anggun dan cantik ini. Han, seandainya aku bisa mendapatkan kesempatan itu, gumamku di dalam hati. Hari kedua, belum terjadi apa-apa juga di antara kami berdua itu. Tetapi sebenarnya hayalanku sudah begitu tinggi, entahlah dengan ibu mertuaku. Apakah beliau juga merasakan hal yang sama denganku? Apalagi beliau itu, kan sudah cukup lama juga, hidup tanpa seorang suami. Namun setelah makan sore dan kembali ke kamar, saat itu ibu mertuaku seperti biasanya mengenakan jilbab seadanya dan mengenakan terusan daster berwarna ungu. Walaupun hanya seperti itu, tetapi tidak mengurangi kecantikan dan daya tarik pesonanya di usianya yang sudah tidak lagi muda itu. Sorry itu, kita berdua duduk di satu tempat tidur, sambil bercerita dan basa-basi. Aku terus saja memandanginya, semakin lama aku semakin tidak kuat menahan keinginanku itu. Saat kita sedang bercerita itu, tiba-tiba saja dastuarnya terselingkap sampai ke atas lucutnya. Wop, spontan saja aku mengatakan. Indah sekali itu bu, pastinya selama ini ibu merawat dengan sangat baik dan secara sempurna. Ujarku sambil tanganku bergerak meraihnya secara refleks, dan langsung dia menarik kakinya itu dari tanganku, sambil berkata, Nakrudi bisa ajadil, ucapnya dengan senyuman yang mengembang. Namun saat itu, aku masih memegangnya, bahkan menggeserkan tanganku itu lebih ke atas lagi. Nakrudi, jangan gitu nak, gak boleh, sahutnya. Namun aku langsung tak menggubrisnya dan langsung saja aku demikian muhluatku. Nakrudi, jangan begitu nak, ujarnya. Namun ibu mertuaku saat itu tidak menariknya dari muhluatcul. Tangannya malahan memegang kepalaku dan seolah-olah menekan-nekannya. Heim, suaranya melaran, tetapi prakteknya menyuruh. Sehingga saat itu, akal sehatku mulai berangsur semakin menghilang entah pergi kemana. Aku pun semakin nekat, berusaha membuat ibu mertuaku itu semakin terbawa suasana saat itu. Dan secara cepat, aku menarik turun penutupnya. Segera aku ke daerah yang merupakan titik terindahnya itu. Setelah sekitar 15 menit aku bermain di daerah itu, langsung aku memberhentikan kegiatanku itu dan aku angkat kepalaku menengada. Pulihat ibu mertuaku memejamkan matanya, seolah menahan kesenangan yang baru saja dia dapatkan itu. Begitu indahnya pemandangan yang ada di depanku itu. Ibu mertuaku begitu cantik dengan jilbabnya itu, serta menggunakan das tuar ungu, yang telah aku buat sedemikian rupa kondisinya saat itu. Segera aku bergeserl, lalu mendekati wijihannya. Dan tanpa permisi, aku sudah langsung memulainya. Dan ternyata ibu mertuaku langsung menyambutnya dengan memberikan balasannya. Khen, alangkah bahagianya hatiku ketika itu. Tak lupa tanganku juga bergerak sesuka hati ke tempat-tempat istimewa itu. Mas Hudi, pintar sekali kamu mas, bisik ibu mertuaku dengan lambut ketika menerima suguhanku itu. Ibu suka, balasku singkat. Iya mas, sudah sekian lama ibu tidak lagi mendapatkan yang menyenangkan seperti ini mas. Sahut ibu, mertuaku dengan terus memberikan respon yang sangat baik dan penuh semangat. Sekarang saja mas Rudi, cepat, ibu sudah tak tehain, bisiknya. Langsung saja aku mempersiapkan segala sesuatunya untuk proses itu. Sehingga ibu mertuaku sempat terbelalak dan berseru. Ups, hebat benar itu mas, sahutnya. Silahkan bu, apa yang ibu mau lakukan saja. Ucapku dengan tersenyum bangga saat melihat ibu mertuaku yang kala itu terheran-heran melihat iminku. Ternyata ibu mertuaku langsung demikian ke arah yang sangat dia kagumi itu. Spontan aku hanya bisa memenjamkan kedua mataku setelah sekian menit. Aku langsung memberhentikannya dan segera saja bersiap untuk ketujuan intinya. Tanpa melepas kilbapnya itu, ibu mertuaku yang mengerti akan maksudku itu pun. Segera membuka jalan seluas-luasnya agar prosesnya jadi lebih mudah dan leluasa. Karena jalan yang satu itu, kan menurut ibu mertuaku tadi sudah cukup lama, tidak ada yang melewatinya. Silahkan sayang, ucapnya dengan kerlingan matanya. Permisi ya bu, sahutku seraya mendorongnya dengan perlahan. Aku sengaja tidak membuka jilbab dan das tuar itu. Karena di saat seperti itu, begitu tinggi sangsuasi yang aku peroleh. Sampai kira-kira setengah jam, aku lihat ibu mertuaku sudah mulai ada tanda-tanda telah mendapatkannya dan tak lama kemudian, aku menyusulnya. Setelah berdua kembali tenang, langsung ibu mertuaku melangkah ke kamar mandi untuk membersihkannya. Aku menunggu sambil tiduran. Ibu mertuaku itu keluar dari kamar mandi itu, dan aku berkata, Maafin Rudy Yabu, Rudy Hilaf tadi, ucapku dengan harap-harap cemas. Nggak apa-apa mas, ibu juga yang salah, sahutnya dengan senyuman yang penuh arti. Ketika itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, kami pun memutuskan untuk istirahat tidur. Jam 2 pagi aku terbangun dari tidurku, dan entah kenapa, saat itu juga aku ingin sekali mengulangi. Apa yang telah terjadi dengan ibu mertuaku? Perlahan aku pun berusaha membuat ibu mertuaku terbangun. Bu, ibu, bisikku. Hen, jam berapa ini mas? Tanya ibu mertuaku. Jam 2 bu, sahutku. Baru jam 2 kok ibu dibangunin mas? Ucapnya dengan senyumnya yang manis. Aku mubu, jawabku tanpa ragu-ragu. Ternyata ibu mertuaku tidak menolak, apa yang menjadi keinginanku di malam menjelang pagi itu. Aku sungguh salut dengan semangatnya itu. Akhirnya di malam yang semakin dingin itu pun, kami melakukannya sekali lagi. Ay, entah apa yang kulakukan. Keesokan paginya, di saat waktu makan pagi. Kita sarapan pagi yuk bu, ajakku. Pagi itu, ibu mertuaku telah siap dengan pakaian dres panjang dan berjirbat. Ibu mertuaku tampak semakin cantik saja di mataku. Gumamku dalam hati. Tau-tau kita marahan saling demikian tangan. Ibu cantik sekali sih, ucapku memberikan pujian padanya. Mas ini, merayu saja, ucapnya dengan malu-malu. Langsung aku berusaha memulainya, dan spontan ibum, mertuaku pun protes. Katanya tadi ngajak makan pagi, ucapnya dengan ketawa lirih. Sebentar saja ya bu, lis, ucapku memelas. Helm gimana ya? Jawabnya berusaha mempermainkan perasaanku. Tanpa memberikan jawaban apa-apa, langsung saja aku berusaha membuat ibu mertuaku melayan. Lagi-lagi tanpa demikian jilbabnya. Langsung saja, aku sudah berusaha untuk menuntaskannya. Di pagi menjelang sarapan itu. Sayangnya apa yang aku lakukan itu, aku sengaja percepat saja. Karena takutnya kehabisan jatah makan pagi. Selama empat hari, kita berdua selalu mendayung-dayung bersama di atas kapal itu. Keesokan harinya, kita berdua terlambat untuk bangun pagi. Dan aku pikir lebih baik bersiap-siap saja. Karena beberapa jam lagi, kapal yang kami tumpangi itu akan sandar di pelabuhan. Pada saat aku lagi berbenah itu. Mas, sudah siap-siap ya? Tanyanya. Iyaduh, kapal sepertinya akan sandar beberapa jam lagi. Sahutku seraya menatapnya dengan senyuman. Aku merasa kalau ibu mertuaku itu, semakin cantik dan manis saja di mataku. Jangan-jangan aku mulai jatuh cinta ini. Haduh bisa gaswat ini, batinku. Ibu kok tambah cantik saja ya? Memakai jilbab dan terusan seperti itu, ucapku. Halah, mas ini pasti kalau bilang seperti itu lagi ada mau nyayar. Selidiknya sambil senyum-senyum manjah. Langsung aku jawab, ibu kok tau saja, sahutku seraya garuk-garuk kepalaku. Aku pun selting dibuatnya. Setelah aku selesai membereskan semuanya, aku pun segera menghampiri ibu mertuaku. Dan tanpa permisi lagi, segera saja aku sudah langsung memulainya. Tentu saja ibu mertuaku tidak menolaknya. Karena selama aku melakukannya dengannya itu, aku tahu kalau ibu mertuaku itu benar-benar menyukainya. Karena waktu yang terbatas, aku semakin cepat dalam bekerja. Mas, ibu sungguh tidak akan pernah bisa melupakanmu, bisiknya. Iya bu, Rudy juga begitu, sahutku. Hingga aku dan ibu mertuaku kembali mendapatkannya hampir bersamaan. Tak lama berselan, ada pengumuman dari ABK, bahwa setengah jam lagi kapal akan bersandar di pelabuhan. Langsung saja kita berdua bergegas merapikan semuanya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Tetapi aku yakin, kalau kamar kapal itu akan terus menyimpan kenangan indah antara aku dengan ibu mertuaku itu. Karena dia adalah saksi bisu bagi kami berdua. Ketika kapal sudah sandar di pelabuhan, kami berdua pun berbaur dengan penumpang yang lain. Untuk turun dari kapal itu dan meninggalkan kenangan indah itu. Apakah keindahan itu sudah selesai? Tentu saja belum, karena aku tidak langsung balik lagi. Tetapi aku akan beristirahat dulu tiga hari di rumah ibu mertuaku itu. Dan selama itu pula, kami berdua terus mengulanginya tanpa mengenal waktu dan tempat, serta tidak mengenal lelah. Hingga saatnya, aku harus berpisah dengan ibu mertuaku itu. Dengan perasaan berat hati, aku pun harus kembali pulang ke rumah, di mana istriku tengah menungguku. Aku memutuskan naik pesawat, karena aku tidak ingin kalau harus linglung sendirian di atas kapal. Ibu, engkau memang wanita yang mempunyai keinginan yang tak pernah padam. Walaupun tertutup jilbab dan gaum panjang itu, namun ibu tetap tidak bisa membohongi isi hatimu, gumamku dalam hati. Demikianlah kisahku dengan ibu mertuaku yang cantik berjilbab itu. Semoga teman-teman terhibur dengan ceritaku ini. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.